Intro Halo assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya Oke teman-teman semuanya Di video kali ini kita akan ngebahas First official trailer Terbaru dari series She-Hulk Yang baru aja dirilis tadi ya teman-teman semuanya Official akan premiere Di Disney Plus tanggal 17 Agustus 2022, hari kemerdekaan Kita ya guys, official teaser Awal posternya juga sudah dirilis Yang akurat banget dengan komiknya She-Hulk Kayak gambar bagian kakinya She-Hulk ya teman-teman semuanya Jadi first impression aku pas liat trailer ini Hmm, CGI-nya agak gimana gitu ya Tapi itu kita bahas nanti dulu Kita bahas yang penting yaitu scene per scene Dari official trailer ini Oke gak sampai macet, let's check it out Scene awal dibuka dengan penampakan malam Di kota dan juga gedung-gedung Terlihat bangunan bertuliskan LA Care Life 1010 Carpenters Berarti ini ada di Los Angeles Dengan adanya gedung LA Care Hulk Plan Atau Otoritas Kesehatan Los Angeles Next terlihat ada pasukan tentara bersenjata Memakai helm, kacamata, dan pistol energi berwarna biru Jelas ini bukan polisi lokal biasa ya guys Kemungkinan ini sebuah organisasi Atau fasilitas otoritas pelindung bersenjata lainnya Kayak sword, shield, ya mirip-mirip seperti itulah ya Terlihat mereka menodongkan senjata ke arah depan ke satu titik Kemungkinan di scene ini ada kedatangan sosok Yang membuat orang-orang pada ketakutan Terlihat orang-orang di belakang tentara Memakai setelan jas hitam dan juga gaun pesta malam Bisa diartikan ini merupakan scene pesta Yang membuat para tamu undangannya itu ketakutan Kemudian scene selanjutnya Terlihat orang-orang yang tadi memakai jas dan gaun Masih berada di dalam gedung pesta Dengan lampu yang berubah menjadi warna merah Laki-laki ini merupakan pengacara di GLKH Lawyer Kantor kerjanya She-Hulk Yang diperankan oleh Jason M. Edward Tentunya ini merupakan momen sesaat Sebelum kejadian scene yang pertama tadi ya guys Mereka masih berada di dalam ruangan Dan belum panik berlarian keluar Next kita melihat 5 orang laki-laki Dengan senjata reguler seperti Linggis, penembak panah, pistol, kail perahu Sedang menghadapi seseorang di depannya Kemungkinan mereka ini pekerja worker Atau bisa juga preman gitu ya guys Dan mereka seperti berada di sebuah ruangan juga Next terlihat mobil hitam Yang jatuh ke semak-semak Menabrak pembatas jalan Terguling-guling cukup kuat Dan sangat hancur ya Bisa dilihat ada bekas bannya Seperti membanting setir ke kanan Secara tiba-tiba menghindari sesuatu di depannya Mungkin ada sosok yang tiba-tiba muncul disitu ya guys Dan terlihat She-Hulk Dengan kostum klasiknya Berwarna putih, ungu hitam Memakai sepatu juga Berada di suatu ruangan percobaan penelitian labnya Bruce Banner Scene ini udah pernah muncul ya Waktu di awal dulu Waktu akhir tahun 2021-an kalau gak salah Aku juga pernah bahas teaser-nya waktu dulu itu Dengan narisi Bruce Banner berkata Menjadi superhero adalah cobaan yang berat Intinya susah dan gak mudah lah jadi superhero itu Dilanjutkan ia berkata Jika bukan orang seperti mu Terus siapa yang mau melindungi dunia Kemudian terlihat logo Marvel Studio Berubah hijau dengan asap hijaunya Ya ciri khas Hulk lah Scene berikutnya terlihat Jennifer Walter Dengan jas abu-abunya terlihat sangat terburu-buru berjalan Dilanjutkan dengan scene ketika ia sedang dinner malam Di sebuah cafe Ia berkata Aku pengacara Dan aku memiliki banyak teman yang baik Terlihat beberapa scene teman-temannya ditampilkan disini Jennifer Walter atau She-Hulk Diperankan oleh artis berbakat Tatiana Maslany Temannya yang ini bernama asli Ginger Gonzaga memerankan karakter Nikki Yang ini bernama asli Renee Elise Dan yang ini bernama Josh Segara Intinya mereka ini teman-temannya Jennifer Walter di kantornya ya guys Terlihat disini juga bertuliskan GLKH Yang merupakan nama dari law firm Atau kantor pengacaranya tempat Jennifer Walter bekerja Desain nama GLKH-nya ini mirip first logo She-Hope yang dulu ya Terlihat disini teman-temannya beraut wajah baik Dan ada juga yang sinis juga Next scene Nikki berkata Bisakah kami mendapatkan minuman segera ini darurat Mereka berdua terlihat sedang hangout di sebuah cafe Terlihat disini Jennifer juga memegang penang bercahaya biru gitu Dengan tumpukan file hukum kliennya Pekerjaan kantor pengacaranya Disini sepertinya terlihat ya Raut wajah Jennifer ini sedikit stress Next terlihat markas dari fasilitas organisasi Yang terletak di tengah-tengah padang pasir gitu Pokoknya tandus Tidak di dekat penduduk Jelas ini bukan SWORD Beda banget tempatnya Yang jelas ini organisasi yang sama-sama seperti SWORD SHIELD Untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan penduduk Bisa juga ini organisasinya NICE Atau NICE Yang akan muncul di series Miss Marvel Sebagai agent yang mirip-mirip seperti SHIELD lah Hmm aku bertanya-tanya ya Kemana nih fasilitas SWORD Seharusnya mereka muncul juga sih ya Oke Next terlihat Jennifer Walter Yang keluar dari gedung dengan membawa berkas Dan disodori pertanyaan oleh reporter Dan terlihat disini ada petugasnya dengan logo organisasi fasilitas ini ya Jadi tidak jelas banget guys gambar logonya Jadi aku masih belum tau nih sebenarnya ini fasilitas apa Namanya apa masih misterius Terlihat nama petugasnya itu Folley Mirip karakter mutant di komik Marvel bernama Joshua Folley Terlihat agent bernama Holloway Berkata organisasi mereka baru saja memulai membuka divisi baru Bernama Divisi Hukum Superhuman atau Superhero Law Division Ia berkata dia ingin banget bawa Jennifer Walter menjadi penggera Atau face dari divisi baru itu Terlihat emang ya Jennifer Walter ini adalah pengacara yang pintar dan berbakat Next terlihat scene di dalam ruangan fasilitas gedung tadi Ada tabung kaca berenergi merah Dan Jennifer Walter yang sedang menatap orang di dalam tabung itu Yang ternyata adalah Abomination atau Emil Blonsky Diperankan oleh aktor yang sama yaitu Tim Roth Yang muncul sebagai Abomination di film The Incredible Hulk tahun 2008 Kemungkinan fasilitas atau organisasi baru ini Adalah pemilik tentara yang sama di awal scene tadi ya Yang menodongkan senjata Untuk melawan ancaman-ancaman luar biasa Seperti alien ataupun manusia super dan lain halnya Terlihat disini Emil Blonsky atau Abomination Memakai baju berwarna merah seperti tahanan Dalam bentuk manusianya Tabung ini pernah muncul ketika portal Wong dibuka di film Shang-Chi Jadi bisa aja si Abomination ini mesti tahap rehabilitasi Next finally kita melihat Bruce Banner Sebagai sepupunya Jennifer Walter Mereka berdua terlihat sedang berada di sebuah villa Di pulau terpencil gitu Bruce Banner berkata Sepupu kau tidak meminta untuk ini Tapi kita harus bisa menerima ini Ini itu maksudnya kekuatan Hulk ya Jennifer Walter menjadi She-Hulk bukan karena gamma radiation Di komik ia menjadi She-Hulk karena mendapatkan transfusi darah dari Bruce Banner Saat dia kecelakaan Nah di versi serius ini kita belum tau nih Apakah origin story-nya masih sama kayak di komik atau enggak Semoga aja sama Disini CGI muka Bruce-nya kayak lebih natural aja gitu ya guys Dan agak sedikit cabi Terlihat mereka ini seperti berlatih yoga Menenangkan pikiran dan mencoba mengendalikan emosi Next terlihat Jennifer Walter dan Bruce Banner Berada di fasilitasnya lab Bruce Banner Untuk dapat mengajarin si Jennifer ini mengendalikan kekuatannya Intinya biar bisa jadi smart Hulk kayak Bruce Banner Jennifer Walter seperti dipasangi helm dan dikurung di dalam tabung kaca Bruce berkata transformasi Midi Hulk diawali dengan rasa marah dan takut Terlihat scene disini waktu Jennifer Walter kecelakaan di awal scene tadi Bisa dilihat ya mobilnya ini remuk merupakan mobil yang sama di awal tadi Dan saat kecelakaan ini dia seperti mau bertransformasi menjadi She-Hulk Kemudian next scene terlihat Bruce Banner menekan tombol merah Dan seketika tabung berubah ada cahaya merah dan keluar jigsaw parutan dari dinding Mengarah ke Jennifer untuk memicu transformasinya menjadi She-Hulk Akhirnya Jennifer Walter pun menjadi She-Hulk dan berteriak Dengan Bruce Banner acting kocaknya itu berkata yes 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 Ini serius pasti nanti banyak komedinya ya guys Ala-ala komedi Marvel gitulah Terlihat Jennifer Walter tidak bisa mengendalikan kekuatan She-Hulk Langsung menghancurkan pintu tabung tersebut Next terlihat Jennifer sedang tidur di kamarnya Dan berkata ia hanya ingin menjadi orang normal Dilanjutkan scene dimana Jennifer Walter menjadi smart Hulk Seperti Bruce Banner yang bisa mengendalikan pikiran dan kesadarannya Selagi bertransformasi menjadi She-Hulk Dia terlihat pergi ngantor dengan penampilan She-Hulk Dan memakai seragam lawyernya Terlihat Jennifer Walter jadi terkenal Ia didatangi reporter TV Dan menjadi highlight berita di kanal media sosial maupun berita elektronik nasional Nicky temannya berkata Jenko sedang trending jadi pembicaraan orang-orang Jadi akibat kekuatan She-Hulk ini Jennifer Walter jadi orang terkenalnya di Los Angeles Terlihat She-Hulk yang terkejut melihat berita tentang dirinya sendiri Di HP iPhone miliknya yang sangat kecil Next terlihat She-Hulk sampai di sebuah pesta Ini merupakan tempat pesta yang sama di awal scene yang aku jelasin tadi Ketika para tamu undangan berlarian ketakutan membubarkan diri Dan ternyata disini ada Jennifer Walter atau She-Hulk Menghadiri pesta memakai gaun malam Dan ketika hangout dengan teman-temannya pun Disini ia sudah mulai terbiasa dengan penampilannya Jujur ya guys berasa nonton shrek sih Tapi keren sih out of the box Oke next terlihat transformasi Jennifer Walter menjadi She-Hulk Ketika ia sedang dalam baju kerjanya Setelan jas Dia terlihat membanting laki-laki ini Yang bisa saja kurang ajar dengan dia ya Di tengah jalan sepulang ia dari kantor Bisa aja sih Disini si cowok seperti memakai helm berwarna kuning Berenergi gitu ya guys Kemudian Nicky berkata Kau Jennifer Walter bisa menjadi Avengers Jennifer Walter langsung membalas Aku bukan superhero Dengan Sin, Bruce Banner, dan Jennifer Dalam bentuk hub mereka masing-masing Sedang berlatih super strength dan durability bersama Melompat-lompat di pulau tengah lautan tersebut Jennifer Walter berkata Avengers hanya untuk orang-orang miliarder Narsistik dan yatim piatu dewasa Ini bisa nge-refer ke karakter Tony Stark ya Jadi kayak becandaan gitu guys Jokesnya gitu Next scene terlihat vilain di series ini Titania dan Jennifer Walter yang sedang berada dalam ruang sidang Ia diserang tiba-tiba oleh Titania Jennifer kemudian berubah menjadi She-Hulk Dan hendak menyerang Titania Seperti di komik ya Titania ini emang musuhnya atau vilainnya She-Hulk Dan ini dia ya Penampakan jelasnya si Titania Yang diperankan oleh artis bernama Jamila Jamil Disini dia seperti datang tiba-tiba dan menghancurkan gedung Sesaat persidangan sedang berlangsung Titania ini sangat kuat Ditembak pun pakai pistol Ia bisa menangkis pelurunya Titania ini bernama asli Mary McParrant Next terlihat laki-laki memakai kostum Frogman Yang akurat dengan versi komik Marvel Masih jadi misteri ya Apakah ini asli Frogman atau bukan Dan Frogman ini sudah bergaya silat Mau berantem menyerang orang Next terlihat scene Bruce Banner Dan Jennifer Walter sedang minum bersama di bar Kayaknya Bruce Banner ini memang akan sangat berperan penting ya Sebagai mentor dan juga teman yang menemani Jennifer Walter Di series ini Kemudian kita melihat scene Abomination Yang masih di dalam tabung Seperti di awal scene tadi Tapi disini dia sudah berubah full jadi Abomination Bisa dilihat ya disitu pakaiannya robek Kemungkinan ia berubah mendadak menjadi Abomination Setelah tadi ada wujud manusianya Dan next scene terlihat She-Hulk yang melompat ke arah kamera Kemudian She-Hulk ini terlihat sedang pakai dating apps Untuk mencari teman-teman kencannya Terungkap bahwa umur Jennifer Walter ini adalah 30 tahun ya guys Dan scene ini ditutup ketika mereka berdua ini pergi ke suatu tempat Oke itu dia ya series She-Hulk Streaming mulai 17 Agustus 2022 Hari Kemerdekaan Indonesia Dengan judul series She-Hulk Attorney at Law Dengan series berjumlah 9 atau 10 episode Hmm First impression aku Tentunya CGI-nya agak kurang gitu ya teman-teman Agak kurang natural She-Hulk-nya But mungkin aja ada improv ya Nanti di versi series aslinya Ini kan masih trailer awal Semoga aja ceritanya kuat dan bagus ya guys Seperti film Moon Knight Pasti keren banget ini series Untuk timeline latar waktu series ini Masih misteri dan samar-samar Kemungkinan ada 2 ya pilihannya After film Shang-Chi sesudah bleep Hulk Atau masa saat terjadinya Snap Thanos after Infinity War Jadi ada 2 kemungkinan timeline Kalau sesudah Endgame Berarti Hulk tangannya sembuh Dan dia berubah jadi Hulk lagi Setelah terlihat di film Shang-Chi Dia jadi manusia dan tangannya diperban setelah bleep Infinity Stone Nah kalau yang satunya sesudah Infinity War Berarti series ini kejadiannya saat Masa-masa semua orang menjadi debu Sebelum Endgame ketika Bruce Banner Akhirnya bisa mengendalikan Hulk Dan jadi Smart Hulk Jadi tangannya itu belum rusak Dan belum pakai perban Mungkin pada masa ini juga lah Bruce Banner Mengajarin sepupunya Jane Walter ini Atau Jennifer Walter Dan terlihat disini kan Abomination masih dikurung di dalam tabung Orang-orang masih takut sama dia Sedangkan di film Shang-Chi Ia sudah berteman dengan Wong Dan bisa mengendalikan dirinya Mungkin emang benar ya Series ini timeline-nya sesudah Infinity War Sebelum Endgame Masa-masa orang Snap hilang selama 5 tahun Tapi ini belum benar dan belum jelas ya Tentang masalah timeline ini Nanti akan lebih jelas seiring kita nonton series-nya Oke teman-teman semuanya Itu deh ya penjelasan dari aku Pertama kali nonton trailer-nya udah tertarik sih ya Karena banyak banget hal-hal baru dan out of the box Yang diberikan Marvel untuk kita Semoga video awal saya ini bisa membantu ya Bagi teman-teman semua Untuk get to know Mengetahui siapa karakter-karakter di series She-Hulk ini Dan seperti apa nanti konfliknya Udah banyak banget karakter baru Dan universe Marvel ini makin lama makin luas Berarti nanti kita nonton series-nya Miss Marvel dulu ya Untuk tahun 2022 ini Setelah Miss Marvel barulah series-nya She-Hulk Dan dilanjutkan dengan movie Wakanda Forever Black Panther kedua Kalau jadi ya rilis di tahun yang sama tahun 2022 Oke teman-teman semuanya Itu dia ya video penjelasan dari aku Thanks for watch my videos Dan begitu like and subscribe ya guys Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya So stay tuned and stay watching Sampai jumpa semuanya Bye-bye see you next time